Assalamualaikum Sobat Kang Jek Sehat selalu dan tambah Sukses Amin Janganlah Kang Jek membahas Diktas perbaikan sepatu Makanya tonton terus dan simak video-videonya Agar paham caranya dan bisa diperhatikan Nah di video kali ini Kang Jek akan membahas Cara jahit sol sepatu Jenggel wanita 2021 Sobat Kang Jek penasaran Simak terus videonya Oke Sobat Kang Jek Sukses Jangan lupa subscribe ya Sama komen Lain kalian Jangan kita ya Yuk kita mulai aja yuk Kita lanjut ya Membahas secara jahit Sobat Ujenggel wanita 2021 Ini ada model sepatunya ya Ini sepatu jenggel wanita ya Yang baru Tapi Awe ya Tapi lumayanlah keren Ini Ini ukurannya Seperempat ya Tingginya ya Seperempat Pakai stretchletting ya Jadi gunanya Red slating itu Biar Nanti Kali ininya mati Bisa dibuka lewat ini Atau masuk lewat ini ya Ini gunanya pasang Slating ya Ini model Sepertu jenggel wanita ya Terbaru Nah Kang Jek akan membahas Cara jahit Soalnya Gimana ya Biar gampang Model Sepatu Tinggi Gini Kulitnya Seperempat Kan Kalau ya Apalagi Pemula ribet ya Kalau ukuran-ukuran Tinggi Masukin tangannya ribet ya Jadi Kang Jek akan Ngasih tahu Cara jahit Soalnya ya Pertama Kalau model Sepatu yang tinggi Gini Buka aja Slating Gini Kalau kita Balik Menjahit ya Buka kebawah Kalau dikontrol kebawah Cama tali Buka aja Biar lebih Gampang Dan Ini ya Cepat Cara menjahitnya Buka aja Sebuah Talinya Buka aja Jadi Biar Nanti Jahitnya Lebih mudah Ini Solusinya Jahit Sepatu Yang model Gini Yang Ininya Tinggi Buka aja Semua talinya Biar Kita Atau Jahit Gampang Jadi Jangan Memaksakan Yang Susah Kita Semua Talinya Kalau Gini Kan Enak Cara Jahitnya Terus Kalau Udah Ini Kan Ada Garis Ini Ada Garis Penyayat Atau Lubang Garis Garis Ini Jangan Disayat Lagi Kalau Disayat Lagi Nantinya Sobek Temus Soalnya Ini Udah Tipis Ini Buat Sepatu Pemula Jadi Pembelajaran Kalau Udah Gini Langsung Dijahit Jangan Disayat Lagi Soalnya Kalau Disayat Lagi Nanti Ini Polong Atau Sobek Jadi Kalau Udah Ada Garis Ini Berarti Kita Lagi Dijahit Ini Lebih Mudah Jadi Pertama Kalau Jahit Sepatu Yang Ting Itu Buka Dulu Talinya Semua Ya Biar Mudah Cara Ngejahit Ya Biar Nanti Tangannya Itu Gampang Ya Gampang Saat Jahit Jahit Ini Kebetulan Ada Seleting Seleting Buka Biar Lebih Tambah Gampang Ya Terus Kalau Udah Ada Garis Dari Sininya Mode Sepatunya Jangan Diserut Lagi Langsung Aja Dijahit Nah Cara Jahit Ya Cara Jahit Biasa Ya Cara Jahit Biasa Cuma Kalau Udah Di Buka Apa Talinya Itu Lebih Mudah Cara Saat Kita Menjahit Ya Jadi Lebih Enak Itu Jahit Jadi Buat Apa Soal Sepatu Pemula Ya Gak Usah Ribet Saat Jahit Sepatu Yang Model Tinggi Atasnya Ya Atau 3 Perempat Lah Kita Bisa Dibuka Dulu Tali Sepatunya Kalau Ada Resleting Bisa Dibuka Sleting Nanti Kita Di Saat Menjahit Lebih Enak Lebih Mudah Kayak Gini Lebih Lebih Enak Jadi Gitu Ya Cara Jahit Sepatu Jengkel Yang Ukurannya Tinggi Ininya Atasnya 3 Perempat Tiba Aja Kalinya Jadi Kita Menjahit Lebih Mudah Sudah Dan Cepat Ini Pembelajaran Ini Ngasih Apa Pengalaman Jadi Ininya Ada tipnya Jadi Kita Harus Tahu Jadi Cara Menjahit Sepatu Model Gini Gimana Caranya Ya Kan Lebih Enak Menjahit Ya Kalau Sudah Dibuka Sepat Kalinya Ini Jadi Sobat Kangjek Simpulannya Ya Kalau Dapat Sepatu Yang Model Tinggi Atau Jengkel Cewe Atau Towo Yang Di Ukuran Kulitnya Itu Seperempat Ini Buka Aja Semua Kalinya Ya Biar Gampang Saat Jair Soalnya Ya Jadi Nggak Usah Memaksakan Itu Jadi Buka Aja Semua Jadi Menjagih Gampang Sini Kayak Model Sepatu Ini Ini Sepatu Jengkel Wanita Baru Tapi Ini Sebenarnya KW Lumayan Jaya Jauh Sepatunya Akhir Tinggi Ini Akhir Tinggi Lumayan Jauh Ini Sepatu Jengkel Wanita Terbaru Jadi Gitu Ya Kalau Menjahit Sepatu Jengkel Yang Model Tinggi Atas Itu Buka Aja Kalinya Terus Kan Ada Jaitan Apa Sayatan Ini Udah Disayat Jangan Disayat Lagi Kalau Udah Ada Dari Segininya Langsung Aja Dijahit Kayak Gini Jadi Akan Jek Nga Busung Busung Ya Ngasih Tip Pas Ngasih Tahu Ya Gimana Biar Cara Ngejahit Lebih Mudah Lebih Gampang Ya Ini Kadang Sepele Ya Tapi Hasilnya Luar Biasa Kalau Ini Nggak Dibuka Ini Nggak Dibuka Talinya Kita Masukin Tangannya Susah Ini Masukin Tangannya Susah Jadi Kayaknya Sepele Tapi Gunanya Itu Banyak Jadi Bermanfaat Ya Lebih Mudah Coba Kalau Nggak Dibuka Susah Masukin Tangannya Kan Tapi Kalau Dibuka Talinya Lebih Mudah Saat Jahit Kita Jadi Jadi Pemula Itu Saat Menjahit Gampang Ini Caranya Ya Ini Sepele Tapi Ini Ilmu Ya Harus Kita Memanfaatkan Ya Jadi Kalau Kita Membelajar Kepatu Ukurannya Tinggi Gini Jangan Ini Ya Jangan Susah Langsung Buka Tarinya Semua Biar Nanti Saat Menjahit Kita Lebih Gampang Oke Ini Info Ya Mudah Mudahan Cara Menjahit Sepat Menjahit Wanita Yang Ukurannya Biar Lebih Mudah Ya Bisa Dimanfaatkan Diperlaksaikan Ya Kamu Merasa Berguna Subscribe Dan Komen Ya Kalau Ada Komentar Di Saat Ada Saran Komentar Kutus Aja Di Komentar Ya Oke Segitu Aja Wassalamualaikum Warah Wabarak 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 Wabarak